nih horta lagi diskon 57% dari 9.000 jadi 3.800 murah banget ini lagi ada salmon lagi diskon nih dari 300.000 jadi 240.000 halo teman-teman aku lagi mau ke Lidl ini mau belanja terakhir sebelum Natal persiapan mau kumpul-kumpul dengan keluarga Ian masih batuk-batuk doainya teman-teman supaya dia cepat sehat soalnya kalau dia masih batuk-batuk gitu kita kayaknya gak bakalan bisa ikutan kumpul keluarga karena kita gak mau bawa virus buat yang lain aku mau beli ini nih iceberg lettuce ini harganya 65p atau 13.000 karena aku mau bikin brown cocktail gitu terus mau ini sayur namanya parsnip nih ini kayak wajib banget di hari Natal nih bentuknya kayak wortel tapi warnanya putih ini segini harganya 19p atau 3.800 murah banget ya cuma 4 tapi isinya aku beli 2 ya aku beli 2 deh ini gak akan cukup kalau cuma 1 sama ini juga wortel segini 3.800 lagi pada promo semua nih sayur-sayur lagi pada murah mau Natal pada diskon-diskon nih wortel lagi diskon 57% dari 9.000 jadi 3.800 murah banget aku mau ini buncis buncis ini 82p atau 16.000 terus ini aku mau ini quiche keju dan bacon gitu ini 279 atau 55.000 isinya 420 gram terus aku mau ini nih sosis 10 isinya 399 atau Rp80.000 terus ini aku mau ini nih krim krim ini harganya 130 atau Rp26.000 tapi ini kayak ekstratik gitu sama susu sama susu juga satu ini susu Rp32.000 terus aku mau ini cheesecake lemon sil cheesecake segini 85p atau Rp17.000 murah ya kecil sih tapi oke oke banget sih ini kayak 375 gram di sini aku mau ambil parasitamol buat Ian karena dia masih gak enak badan jadi minum parasitamol sama obat batuk juga satunya ini Rp6.000 kita disini cuma boleh beli 2 maksimal di sini shower gel 65p atau Rp13.000 aku pilih yang ini kulit sensitif karena kan lagi gatel gatel jadi beli yang ini aja deh ya ampun nih kok telurnya pada kosong semua nih semua rak telur kosong ada apa ini aku lagi kehabisan telur lagi mau beli telur gak ada tuh due to supply issues ada pengumuman sih kayak dibatasi 2 pack doang sekarang gak tau nih kenapa nih lagi terbatas stoknya katanya nah ini dia kesukaannya Ian jadi kayak biskut gitu tuh dibungkus coklat gitu ini bukan beda ya ini bukan yang ini deh kayaknya bentar aku cari dulu ya ini yang begini yang Ian suka tapi ini aku cuma nemu diatas coklat yang lain gitu gak tau yang lainnya mana dan harganya berapa aku bingung ini kayak kacau banget hari ini nah ini pas sini ada crackers aku ke Aldin barusan pada kosong segini itu Rp79.000 atau Rp16.000 ini aku gak tau berapa harganya aku cari-cari dulu deh oh ini nih Victoria Biskuit Rp399.000 atau Rp80.000 ini nih udah kosong tinggal satu itu tadi untung banget aku dapet terus aku mau ini kopi Indonesia ini aku udah pernah beli dan ini enak harganya Rp40.000 ini bunganya cantik-cantik aku mau beli satu aku pilih-pilih dulu ya aku ambil yang ini nih karena ini kayak Natal banget gitu ada merah-merahnya juga harganya Rp399.000 atau Rp80.000 lumayan ya Snowy Lodge bukeh ini ada macam-macam sih kita tinggal pilih harganya ada yang dari Rp100.000 Rp200.000 ini Rp80.000 oke sih gak terlalu gede-gede amat gak terlalu kecil-kecil amat karena tadi ada beberapa yang mereka gak punya di Lidl jadi ini aku ke Tesco akhirnya ke Tesco juga karena tadi tuh banyak yang kosong di Lidl aku mau beli ini nih paper bag buat kado Rp80.000 atau Rp16.000 ukuran kecil gitu aku mau ini nih cooking cranberry nih ini Rp229.000 atau Rp46.000 mau bikin kayak saus cranberry gitu makan sama kalkun ini mau Natal nih orang belanja raminya udah kayak pasar di Tesco ini catburi lagi discount nih dari Rp5.50 jadi Rp2.50.000 aku mau kasih kado ke beberapa tetangga oke sih aku ambil dua deh ini dari Rp100.000 jadi Rp50.000 loh gimana buat kasih tetangga ini rak-raknya banyak yang kosong juga aku cari telur tadi juga kosong gak ada orang udah pada borong-borong nih ya ampun nih udah mau Natal nih orang udah pada heboh belanjanya ih di Tesco ada ini loh bumbu nasi goreng segini Rp40.000 aku lihat aja deh nggak beli orang cuma nasi goreng juga ini lagi ada salmon lagi diskon nih dari Rp300.000 jadi Rp240.000 segini lumayan sih udah bonus aku ambil deh satu tadi aku ambil ini juga buat ipar aku yang satu lagi aku lupa nih segini Rp120.000 terus ini aku tambah satu lagi tadi tetangga aku juga tadi rame banget aku gak bisa videoin ini tradisional Inggris banget pigs in the blanket ini kayak mereka selalu makan pas hari Natal segini Rp50.000 terus aku mau ini keju Wensley Delen Cranberry Rp230.000 atau Rp46.000 ini lagi banyak promonya ini buat kado dari Rp900.000 jadi Rp600.000 lumayan sih buat kado saudara ini piring-piringnya banyak yang hijau ya ampun warna favorit aku jadi pingin nih ini ada ini mocknya cakep banget warna hijau favorit aku 5 pound sering segini Rp100.000 lucu banget aku ambil satu ya ini ada juga hijau yang ini oh tapi ini ada namanya inisial gitu huruf tapi aku lebih suka aku ambil ini tadi kayak bukan mengkilat gitu terus ini ada kayak hijau biru gitu gak sih sama harganya tapi mengkilat gitu aku lebih suka aku ambil kayak yang ini tuh gak mengkilat gitu temen-temen aku udah sampai rumah lagi ya ampun tadi di tesko rame nya minta ampun udah kayak pasar aku sampai susah banget mau ngevlog tadi tapi aku dapat semua barang-barang aku cari akhirnya kecuali telur tadi aku gak nemu telur di tesko juga kosong tapi kan di area aku ini banyak petani jadi aku bisa beli dari petani dan tadi dapat beberapa kado juga yang untuk saudara-saudaranya Ian karena sih budayanya kita kalau lagi natal tukur-tukuran kado sama ada beberapa coklat aku beli buat tetangga-tetangga juga jadi beres nah terus karena mau natal jadi banyak promo tadi aku dapet diskon sampai 600 ribu di tesko lumayan ya makasih ya temen-temen udah nonton video aku hari ini dan sampai jumpa di video yang selanjutnya bye 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 Terima kasih.